Pemeriksa format debat kandidat dalam Pilpres yang meniadakan debat antara Cawapres menuai sorotan. Dari lima kali debat yang digelar KPU, debat antar Cawapres sempat dihapus. Format debat calon presiden dan calon wakil presiden pemilu kali ini menuai sorotan. KPU meniadakan debat khusus antar calon wakil presiden. Padahal pada debat Pilpres 2019 lalu, format debat dibuat lebih variatif dengan dua kali diikuti Cawpres-Cawapres. Dua kali khusus Cawpres dan satu kali khusus Cawapres. KPU menyebut lima kali debat ini diikuti seluruh pasangnya Cawpres-Cawapres agar publik bisa menilai sejauh mana program kerja masing-masing Cawpres-Cawapres. Namun, format KPU ini menuai kritik dari publik. Aneh ya, pertama. Dua, karena kita nggak tahu ya cara berpikirnya orang yang mau kita pilih kita nggak tahu. Kalau milih presiden itu kan dengan wakilnya. Kalau cuma presidennya dia, berarti kita nggak milih wakilnya. Cara berpikir wakil kita nggak tahu. Jadi itu kayaknya nggak fair cara pemilihan dari periode ini. Kalau kita mau ngelihat seluruh kualitas pasangan Cawpres sama Cawapres, harusnya semua ada debat. Saya pro untuk kedua, baik Cawpres maupun Cawapres ada debatnya. Biar kita tahu kualitas yang akan kita pilih. Kalau ditiadakan itu kayaknya kurang menarik ya. Kalau hanya dari segi Cawapres saja, harusnya dari segi Cawpres. Seharusnya Cawapres pun juga bisa ikut berdebat, karena ada gagasan di situlah. Mereka menunjukkan gagasan apa yang mereka bawa, tidak hanya Cawpresnya saja. Kalau menurut saya lebih baik tetap diadakan seperti tahun 2019 ya. Karena kita kan nggak tahu juga gagasan setiap Cawapres itu seperti apa. Kalau nggak ada debat Cawapres, kayaknya kita jadi seperti lebih dibutakan. Jadi seperti apa nih masing-masing Cawapres yang nanti akan muncul. Debat Cawpres-Cawapres pertama rencananya akan digelar pada 12 Desember mendatang. Dari Jakarta, Irfan Hardian Syah, Rama Romadona, melaporkan.